Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin Kalau udah, terima kasih Bajak Laut Rox adalah bajak laut yang berkuasa sebelum era Goldie Roger Berbeda dari bajak laut yang ada saat ini, tujuan mereka jauh lebih besar, yaitu ingin menguasai dunia Mereka benar-benar dianggap sebagai sebuah ancaman besar, sampai-sampai angkatan laut bekerja sama dengan bajak laut untuk mengalahkan mereka Pemimpin dari bajak laut Rox bernama Rox Dizebe, orang yang juga merupakan keturunan di sama seperti Roger dan Gar Rox juga memiliki anggota yang sangat kuat, seperti Shirohige, Kaido, Big Mom, dan lain-lain Untuk mengalahkan bajak laut sekuat ini, Roger dan Gar memutuskan untuk bekerja sama, sehingga terjadilah pertarungan di God Valley Singkat cerita, Roger dan Gar pun menang, dan setelah insiden itu, Rox Dizebe pun menghilang bersama pulau God Valley Para anggotanya juga bubar, dan di kemudian hari, para matan anggota bajak laut Rox ini menjadi bajak laut yang memiliki nama besar Kejadian ini terjadi sekitar 40 tahun yang lalu, dan pada saat itu, Roger dan Gar masih sangat muda Ini terjadi sebelum Roger terkena penyakit mematikan Sekitar 20 tahun kemudian, Roger pun bertemu dengan Oden, seperti yang tertulis dalam chapter 966 Roger meminta kepada Shirohige untuk meminjam Oden selama 1 tahun, karena Oden bisa membantu memahami isi dari Rod Ponegly Lalu setelah itu, Oden pun bergabung dengan Roger, dan petualangan mereka mencari pulau lautnya pun dimulai Lalu di masa sekarang, Shanks bertemu dengan Gorosei untuk membicarakan tentang seorang bajak laut Dan kemungkinan besar, bajak laut yang dia maksud adalah bajak laut Rox Dia mewaspadai kebangkitan dari kelompok bajak laut ini Sengoku berkata bahwa Rox Dizebek menghilang setelah insiden God Valley Dia tidak berkata bahwa Rox Dizebek mati atau ditangkap Jadi ada kemungkinan Rox masih hidup dan bersembunyi di suatu tempat Tapi, jika Rox Dizebek ternyata sudah tewas Kebangkitan dari bajak laut Rox ini masih berpotensi akan terjadi Karena saat ini Big Bang dan Kaido memutuskan untuk bekerja sama Bergabungnya kedua Yonko ini bisa menjadi awal dari kebangkitan bajak laut Rox Hal yang mengajal disini adalah Bagaimana bisa Shanks mengetahui tentang bajak laut Rox Apalagi mengetahui informasi detail tentang Rox Dizebek Karena saat ini Shanks masih berumur 39 tahun Sedangkan insiden God Valley terjadi sekitar 40 tahun yang lalu Itu berarti pada saat bajak laut Rox bubar, Shanks belum lahir Angkatan laut juga berkata bahwa informasi tentang Rox Dizebek sangat rahasia Hanya veteran angkatan laut terdahulu saja yang mengetahui tentang hal ini Seperti Garp dan Sengoku Nah sepertinya, Roger sendirilah yang bercerita secara langsung kepada Shanks tentang kejadian di God Valley Dia menceritakan semua informasi tentang bajak laut Rox Baik dari segi kekuatan, kelemahan, dan juga potensi kebangkitan mereka di masa depan Di sini bisa kita lihat, Roger menitipkan topik jerami dan topik kapten miliknya kepada Shanks Ini menandakan bahwa Roger sudah sangat mempercayainya Shanks juga terlihat menggunakan senjata yang sama seperti Roger dan Riley Mengingat umur Roger sudah tidak lama lagi dan dia juga belum punya anak Dia pasti ingin mewariskan kemampuan bertarungnya itu kepada seseorang Dan Shanks lah yang dia pilih Roger pun mengajari Shanks teknik berpedang dan juga kemampuan haki Itulah juga alasan kenapa Shanks menggunakan jenis pedang yang sama seperti Roger Karena akan lebih mudah mengajari teknik dengan senjata yang sama Informasi tentang kekuatan dan kelemahan musuh juga sangat berpengaruh dalam sebuah pertarungan Mungkin itulah salah satu alasan kenapa Shanks mampu bersaing dengan Yonko yang lain Padahal mereka berbeda generasi Sebelum time skip, keempat Yonko terdiri dari Shirohige, Big Mom, Kaido, dan Shanks Ketiga Yonko yang lainnya merupakan mantan anggota bajak laut Rox Dan tentu mereka juga merupakan bajak laut senior Shanks merupakan Yonko yang paling muda Jelas dari segi pengalaman, tiga Yonko yang lainnya masih lebih unggul Tapi, Shanks mampu bersaing dengan mereka Dia juga pernah bentrok dengan Shirohige dan Kaido Dan di antara semua Yonko, hanya Shanks saja yang tidak memakan buah iblis Ini merupakan pencapaian yang sangat besar Sepertinya, latihan dan informasi yang diberikan oleh Roger sangat berperan besar dalam pencapaian Shanks ini Gaya bertarung Shanks juga sepertinya mirip dengan gaya bertarung Roger Yaitu fokus di teknik berpedang dan juga memaksimalkan haki Gorosei yang notabenehnya berumur sudah sangat tua Seharusnya tahu lebih banyak daripada Shanks Tapi ini terbalik Shanks yang jauh lebih muda memperingatkan Gorosei tentang kebangkitan Rox Sepertinya Shanks memiliki wawasan yang sangat luas tentang dunia bajak laut Dari mulai sejarah 40 tahun yang lalu Sejarah 20 tahun yang lalu Dan berbagai informasi di era saat ini Itu juga salah satu alasan kenapa angkatan laut dan pemerintah dunia cukup segan kepadanya Karena di era saat ini informasi jauh lebih berharga dari emas ataupun berlihat Karena semakin banyak informasi yang didapat Kemungkinan menang akan semakin besar Roger juga sepertinya memberitahukan informasi yang cukup penting terkait misteri Klandi Seperti yang kita tahu Klandi merupakan musuh utama para Tentu Yubito Tapi Klandi juga terbagi menjadi dua kubu Yang baik dan yang jahat Klandi yang baik adalah mereka yang ingin menciptakan kedamaian di lautan Seperti Monkey D. Garp dan Goldie Roger Sedangkan Klandi yang jahat adalah mereka yang ingin membuat kekacauan Seperti Rox D. Zebeck dan Marshall D. Teach Saat insiden God Valley Roger bekerjasama dengan Garp untuk mengalahkan Rox Sepertinya mereka sudah mengetahui bahwa Yang bisa mengalahkan Rox D. Zebeck hanya mereka berdua Karena mereka sama-sama keturunan D Roger pun memberitahukan hal ini kepada Sanks Bahwa yang bisa mengalahkan keturunan D hanyalah keturunan D juga Pada saat Ace mengejar Teach Sanks sempat memperingatkan Shirohege untuk menghentikan Ace Sebenarnya Sanks bukan melarang Ace untuk melawan Teach Hanya saja memang belum waktunya Pada saat itu kemampuan Ace masih belum matang Dia juga belum bisa menguasai sepenuhnya potensi kemampuan Haki Ace merupakan keturunan D Dan dia juga anak dari Goldie Roger Sebenarnya dia mempunyai potensi besar di masa depan Sanks ingin Ace berlatih dulu agar menjadi lebih kuat Nah setelah itu, barulah saatnya Ace melawan Teach Sanks juga mungkin akan memberitahukan Ace tentang kelemahan Teach Sehingga kemungkinan Ace untuk menang akan lebih besar Tapi sayangnya Shirohege tidak mau menghentikan Ace Dan Ace juga terlalu kelas kepala sehingga dia pun kalah dari Teach Saat Shanks melihat mayat Ace, dia terlihat sangat sedih Sepertinya setelah menaruh harapan kepada Luffy Shanks juga menaruh harapan kepada Ace Karena Ace adalah anak dari Goldie Roger Pada saat di perang Marineford, Shanks sempat menantang Teach untuk bertarung Tapi Teach menolak dan berkata, masih terlalu dini untuk melawan Shanks Shanks tidak langsung menyerang Teach karena dia ingat perkataan Roger bahwa keturunan D Harus di kalahkan oleh keturunan D juga Nah yang akan mengalahkan Teach di masa depan adalah Luffy Karena itulah Shanks memotivasi Luffy untuk menjadi bajak laut Dia juga menitipkan topi jeraminya kepada Luffy Dan suatu hari nanti, dia harus mengembalikan topi jeraminya itu ketika dia sudah menjadi bajak laut yang hebat Dan itu adalah saat Luffy sudah mengalahkan Teach Jadi, saat ini ada dua ancaman besar yang sedang diwaspadai oleh Shanks Yaitu kebangkitan bajak laut Rox dan juga pergerakan dari Kurohige Jika Rox Dizebek masih hidup Yang akan mengalahkannya adalah Monkey D. Garp Dan itu akan menjadi pertarungan terakhirnya Jika ternyata Rox Dizebek sudah mati dan yang membangkitkan bajak laut Rox adalah Big Mom dan Kaido Sepertinya Shanks akan ikut turun tangan Karena Kaido dan Big Mom bukanlah keturunan D Dan yang akan mengalahkan Kurohige tentu saja Luffy Shanks sepertinya tidak akan terlibat dalam pertarungan ini Karena ini adalah pertarungan antar kelandi Di perang Wanokuni nanti, pasti akan melibatkan banyak pihak Termasuk Shanks dan Teach juga mungkin akan datang ke sana Dua Yonko adalah lawan yang sangat berat untuk Luffy Jadi bisa saja Shanks akan menahan salah satu Yonko tersebut Mungkin Shanks akan menahan Big Mom Jadi Luffy dan para aliansi bisa fokus melawan Kaido Kalau untuk Teach, hal yang paling dia incar pasti adalah buah iblis Karena bajak laut Kurohige terkenal sangat memburu buah iblis Beberapa waktu yang lalu, Sirius sudah mendapatkan buah iblis milik Absalom Yaitu buah Sukesukenomi yang membuatnya bisa menjadi manusia invisible atau tak terlihat Teach juga pasti akan mengambil salah satu buah iblis Ancienzoan yang ada di Wano Dan memberikannya kepada anak buahnya Sehingga kelompok bajak laut Kurohige akan semakin kuat Nah itu tadi, teori admin tentang Alasan kenapa Shanks mengetahui kebangkitan Rox di masa depan Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk video menarik selanjutnya Gue Terawakun Shambles Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe